Selamat siang. Halo semuanya. Apa kabarnya? Selamat datang kembali dalam acara Bisnis Bootcamp Harus Berhasil. Dan kali ini kita sudah ada di Live Coaching Episode ke-7. Sekali lagi untuk Bootcamp Bisnis Harus Berhasil. Apa kabarnya semua? Kita jumpa lagi pada edisi hari Minggu 24 Juli 2022. Pada siang menjelang sore, pastinya pada jam 4 waktu Indonesia Barat ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah sering mengikuti Bootcamp Bisnis Harus Berhasil, pastinya sudah tidak asing lagi ya, teman-teman. Terutama yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan kali ini apa yang akan kita bahas? Nah, jadi yang akan kita bahas adalah tentang keuangan, yaitu bagian dari strategi keuangan untuk kesuksesan bisnis, di mana lebih detailnya lagi adalah membahas tentang skema investasi dan penggalangan dana. Oke, teman-teman? Dan untuk Bootcamp ini dapat diikuti melalui YouTube channel Bantu UMKM. Untuk linknya ada di https.s.id. Slash Bantu UMKM. Dan juga videonya akan tersedia mulai pada tanggal 24 Juli 2022. Jadi silahkan saja langsung menghubungi admin kami Mega pada nomor yang tertera. Saya Lawarni akan bertindak sebagai MC pada hari ini, pada episode kali ini. Dan juga kita akan mengundang dua coach yang luar biasa, yaitu Coach Lia dan Coach Rini Radikut. Tapi sabar dulu ya, teman-teman. Sebelumnya kita akan membahas sedikit, tahukah Anda bahwa berdasarkan data, ternyata 90% usaha di Indonesia itu adalah UMKM, atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan data yang menarik lainnya adalah, 90% menyumbang terhadap penyerapan tenaga kerja dari sektor UMKM ini. Dan satu lagi fakta menarik bahwa sumbangan UMKM terhadap produk domestik bruto itu sebesar 60%. Jadi pastinya UMKM ini adalah merupakan salah satu pelaku ekonomi yang pastinya sangat penting sekali dalam menunjang perekonomian di negara kita. Karena itulah bootcamp bisnis harus berhasil, dibentuk, supaya kita di sini bisa membantu. Kita bisa saling sharing juga, terutama kepada pelaku UMKM. Pastinya dengan prinsip yang terbaru, yaitu pendekatan dari segi diamond cutter. Apa sih itu? Jadi kita itu berdasarkan prinsip pertama adalah bisnis harus berhasil dari diamond wisdom Indonesia. Dan give what you want, berikan apa yang Anda inginkan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website di www.diamondwisdom.co.id Jadi Anda bisa lihat di slide-nya, ada seseorang yang melihat ada tangga menuju kesuksesan. Di atasnya ada tulisan sukses. Jadi di sini kita semua sama-sama menapaki langkah demi langkah ke atas. Untuk buku acuan yang kita mengacu pada tiga buku, yaitu The Diamond Cutter, Karmic Management, dan Bibit Cinta. Ketiga buku ini ditulis oleh Geshi Michael Roach, dan merupakan bestseller. Oke, sekedar untuk recap dulu. Untuk teman-teman yang sudah sering mengikuti setiap sesi atau episodnya, jadi kita sudah melewati enam sesi, mulai dari dinamika dunia usaha sampai proyeksi keuangan. Jadi hari ini kita sudah sampai di pertengahan, di bulan Juli, jadi sudah sampai episode ketujuh, skema investasi dan penggalangan dana. Kita masih ada lagi episode-episode atau sesi-sesi selanjutnya. Jadi tetap ikutin. Dan kali ini kita sudah ada pembicara pertama, kita sudah mengundang, dan beliau bernama Vincentialia, atau yang akrab di Sapa Coach Liani. Siapakah beliau? Beliau merupakan Head of Controller, Bosch Rexroth Indonesia, dan juga Meta Coach Member of MCF Neurosemantics. Jadi kali ini beliau akan membahas dari sisi konvensional, atau apa yang kita lakukan sehari-hari, atau sewaktu-waktu ketika kita ingin berbisnis, terutama menyangkut episode atau topik yang dibahas kali ini. Tanpa lama-lama lagi, saya akan langsung Coach Lia. Langsung, silakan. Coach Lia, apa kabarnya? Saya berikan dulu tepuk tangannya, boleh? Iya. Oke, Coach Lia, silakan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Bro Lau, dan selamat siang untuk semua sahabat bisnis harus berhasil. Senang sekali bisa kembali hadir di sini untuk berbagi dan belajar bareng teman-teman, sahabat bisnis harus berhasil semua. Semoga ini semua bisa menambah kewawasan kita, terutama untuk meningkatkan bisnis kita. Amin ya, teman-teman. Topik yang kita obrolin hari ini, tadi dari Bro Lau juga sudah nyampein, masih tentang duit dan tentang keuangan, dan ini nyambung topik di bulan lalu, yaitu tentang perencanaan usaha dan proyeksi keuangan, di mana kita ingat bahwa salah satu tujuan untuk membuat perencanaan usaha dan proyeksi keuangan ini adalah sebagai data pendukung. Ketika kita mengajukan penambahan modal. Karena seiring berjalannya waktu, pertumbuhan bisnis kita pasti makin akan bertumbuh besar, dan kita akan capai di suatu titik, di suatu saat atau kondisi, di mana kita ingin mengembangkan yang lebih besar lagi, dan ada kemungkinan bahwa kita membutuhkan suntikan modal segar untuk pengembangan usaha tersebut. Dan untuk itu kita perlu tahu berapa kisaran tambahan modal yang diperlukan, untuk apa, tujuannya apa, kemudian dari mana kita bisa memperolehnya, dan tingkat preferensi kita terhadap risiko. Karena ini semua juga akan menentukan pilihan sumber daya yang akan kita gunakan. Secara sederhana, baik bro, kita boleh ke slide-nya, terima kasih. Secara sederhana, tambahan modal bisa kita dapatkan dari internal dan dari eksternal. Bila kita bicara dari internal, otomatis kita perlu melihat dari aset-aset yang kita miliki, baik itu aset lancar, aset tetap, tidak lancar, dan juga aset tak berwujud. Contohnya adalah seperti kalau kita punya aset lancar itu adalah tabungan, tabungan pribadi ya, bukan tabungannya tetangga gitu ya. Nah, ini bisa dalam bentuk tabungan, deposito, emas, raksadana, obligasi, ataupun yang tadi, aset tidak lancar, aset tetap. Itu contohnya seperti kendaraan dan properti yang bisa kita akunkan untuk kemudian mendapatkan dana cash. Di sini kita perlu pastikan bahwa sumber dana yang kita pakai untuk tambahan modal tersebut tidak mengganggu arus keuangan pribadi atau rumah tangga kita. Dan sebaiknya bukan diambil dari dana darurat. Jadi betul-betul dari simpanan atau dari hasil investasi kita. Dan kita juga bisa lihat dari aset tidak berwujud. Nah, aset tidak berwujud ini apa? Ini adalah hubungan yang baik dengan keluarga, dengan teman, lingkungan. Karena jika kita punya hubungan yang baik, otomatis ada kepercayaan buat kita untuk kita secara nyaman menyampaikan proposal, permintaan pinjaman, atau mungkin dari keluarga yang secara proaktif menyediakan untuk pinjaman. Jadi kita bisa mendapatkan tambahan dana ini dari keluarga, bisa dari pasangan, suami, istri, orang tua, mertua, dan juga teman. Relasi-relasi kita ya. Di sini yang perlu kita garis bawahi bahwa penting bagi kita untuk menjaga kepercayaan itu dengan menunjukkan niat baik, komitmen, dan tanggung jawab akan hutang kita. Dengan secara proaktif, kita buat skema pelunasan, bagaimana kita akan melunasi pinjaman tersebut. Sehingga ini sama-sama jelas, pihak keluarga dan teman yang memberi pinjaman kepada kita itu yakin dengan etikat baik kita. Dan tentunya kita perlu memastikan bahwa cicilan pelunasan itu berjalan dengan baik. Nah, kelebihan dari sumber dana internal ini adalah tentunya dia lebih aman, fleksibel, baik dari segi bunga, tenor, jangka waktu, dan kemudian syukur-syukur kalau memang tidak dikenain bunga ya oleh keluarga ya. Kemudian juga bebas mengambil keputusan bisnis, tidak tergantung pada investor luar, dan juga berdasarkan asas kekeluargaan dan kepercayaan yang telah dibangun selama ini ya. Dan kekurangannya adalah jumlahnya ini bisa terbatas. Dan kemudian segala untung rugi otomatis kita tanggung sendiri ya. Dan juga di sini ada risiko hubungan keluarga, pertemanan yang kita pertaruhkan di sini. Jadi ini yang penting kita jaga jika kita mau meminjam dari keluarga atau dari teman relasi kita. Dan ini juga mengingatkan kita untuk penting sekali kita menyisihkan dana untuk nabung dan investasi sejak dini. Terutama nabung dan invest ke instrumen yang aman dan menguntungkan. Sehingga jika suatu saat kita butuh tambahan modal, kita sudah siap nih ya. Nah jika secara internal, ini kita sudah amat sangat terbatas tuh ya. Kita bisa mencari sumber pendanaan dari eksternal. Nah dari eksternal ini, kita bisa mendapatkan tambahan permodalan dari lembaga keuangan, dari non-lembaga keuangan, dan juga dari pemerintah, serta dari program-program CSR lainnya. Kita akan bahas secara singkat untuk satu demi satunya ya. Dari lembaga keuangan, kita tahu di lembaga keuangan ada yang perbankan dan yang non-perbankan. Perbankan seperti bank umum, syariah, bank perkreditan rakyat, dan yang non-perbankan seperti dari perusahaan pembiayaan, leasing dan multi-finance. Pinjaman yang diberikan oleh dari lembaga keuangan ini, baik perbankan dan non-perbankan, biasanya dalam bentuk refinancing program atau kredit multi-guna, di mana biasanya selalu ada jaminan, yaitu adalah aset, aset yang kita miliki. Sometimes mereka juga bisa terima kolateral atau jaminan yang adalah personal guarantee. Tapi itu tergantung lagi sampai seberapa kredibelnya kita. Untuk kita yang UMKM, biasanya akan dimintakan untuk jaminan berupa aset. Dan kemudian juga ada tipe pembiayaan lainnya, seperti kredit untuk pembiayaan ekspor. Jadi bagi teman-teman UMKM yang mainnya di ekspor, bisa mengajukan untuk pembiayaan ekspor, fasilitas LC. Kemudian juga ada tipe pembiayaan dalam bentuk tekening giro, atau dalam bentuk pinjaman keras, di mana dari bank, lembaga keuangan, lembaga keuangan sebagai pemilik dana, mereka langsung mentransfer kita jumlah uang sesuai dengan yang disepakati, dengan skema penunasan yang telah ditentukan oleh bank atau lembaga keuangan pemberi pinjaman. Dan kemudian di sini juga termasuk adalah kredit tanpa akunan, KTA. Termasuk juga pinjaman kartu kredit yang seperti kita tahu dan perlu kita waspadai, bunganya sangat tinggi. Jadi kita hitung-hitung lagi mana yang akan kita mau pakai. Di sini kesamaannya adalah bahwa term condition-nya, persyaratannya semua jelas, sudah bagus, kemudian dan ada bunga, ada admin fee, ada biaya akat kredit, karena ada proses akat kredit itu sendiri, kemudian juga ada penalti jika terlambat bayar cicilan, dan ada resiko aset yang ditarik jika terjadi gagal bayar. Nah, kemudian dari lembaga non-lembaga keuangan yang kita bisa mendapatkan pinjaman, contoh lainnya itu adalah kooperasi, pegadaian, fintech, karena ini sekarang sudah sangat marak ya, digital platform, financial technology di sini. Salah satunya yang sering dipakai juga adalah peer-to-peer lending dan pinjaman dari e-commerce, dompet, dan bank digital. Kita akan bahas secara singkat, satu demi satu ya. Kooperasi seperti yang kita tahu adalah program simpan pinjam untuk para anggotanya yang telah terdaftar. Karenanya kita perlu mendaftarkan diri sebagai anggota kooperasi, baru kita bisa mengajukan pinjaman. Saat ini sudah banyak instansi-instansi baik pemerintah dan swasta yang juga sudah memiliki unit-unit kooperasi. Namun yang perlu kita harus bawahi di sini bahwa kita perlu waspada dengan adanya kooperasi-kooperasi bodong yang kita pernah dengar lah ya, infonya beberapa waktu belakangan. Dua tips untuk mengetahui suatu unit kooperasi bodong atau tidak adalah pertama, kalau kita balik lagi kepada nature-nya dari kooperasi, bahwa kooperasi hanya memberikan pinjaman kepada anggotanya. Jadi jika ada kooperasi yang memberikan pinjaman bukan kepada anggotanya, itu kita perlu waspadai. Dan kedua, kita bisa cek apakah kooperasi tersebut terdaftar dan sudah memiliki izin. Kita bisa cek ke laman, ke websitenya dari kemenkopukm.go.id. Di situ kita bisa mendapatkan informasi kooperasi-kooperasi mana yang sudah terdaftar dan memiliki izin di tingkat regional maupun di tingkat pusat. Kemudian contoh dari lembaga non-keuangan lainnya, itu adalah pegadaian, teman-teman pasti juga sering dengar ya, di mana di sini kita bisa menggadaikan aset kita tanpa kehilangan aset kita. Istilah lainnya itu disekolahkan. Tentu besaran dana yang diterima ini bergantung pada jenis barang yang kita gadaikan. jenis barang yang kita bisa gadaikan atau sebagai jaminan itu antara lain emas, perhiasan atau batangan, kemudian gadget-gadget kita seperti laptop dan handphone, surat tanah, BPKB, kendaraan bermotor, serta barang berharga lainnya. Nah, kelebihan meminjam dana melalui kooperasi dan pegadaian, bila kita bandingkan dengan yang perbankan atau perusahaan pembiayaan lainnya, itu adalah dari kooperasi dan pegadaian, ini prosedur pengajuan pinjamannya relatif mudah dan ringkas. Kemudian proses pencairannya juga tergolong cepat, dan suku bunganya relatif jauh lebih rendah dibandingkan dengan perbankan atau perusahaan pembiayaan. Dan khusus di kooperasi, kita bisa mengajukan pinjaman tanpa jaminan selama kita terdaftar sebagai anggota di kooperasi tersebut. Dan selanjutnya, seperti tadi yang sudah saya sebutkan, itu adalah platform digital fintech peer-to-peer lending. Namanya saja dia adalah peer-to-peer, jadi langsung antara satu orang ke orang lainnya. Secara singkat, peer-to-peer lending ini menghubungkan antara pemberi pinjaman, pendana, dengan peminjam secara online dan langsung, tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan sebagai perantara. Otomatis biaya bisa lebih murah, karena tidak ada biaya administrasi ke lembaga perantara. Dan untuk bunga memang berbeda-beda, tergantung jenis usaha dan tingkat risiko usaha yang didanai. Yang perlu kita perhatikan di sini, jika kita ingin menggunakan platform peer-to-peer lending ini, adalah kita perlu mencek terlebih dahulu, apakah platform penyedia peer-to-peer lending ini sudah terdaftar dan masuk dalam pengawasan OJK. Kita bisa cek ini di laman di website-nya dari OJK, www.sikapiuangmu.ojk.go.id, atau juga mereka menyediakan seperti call center di 157, dan kemudian layanan WhatsApp, di mana kita bisa cek apakah platform digital ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Pinjaman lainnya kita bisa dapatkan dari e-commerce, dan dari dompet, serta bank digital, yang saat ini sudah amat-sangat marak. Contohnya, kalau mungkin juga teman-teman juga pernah menggunakannya, itu adalah Tokped, Tokopedia, di mana di marketplace tersebut, mereka menyediakan pinjaman untuk merchantnya yang aktif dan dinilai baik. Kemudian juga untuk bagi para pengguna aktif, aplikasi fintech tertentu, contohnya itu Genius, dan masih banyak lagi fintech-fintech lainnya yang juga menyediakan pinjaman dana untuk bagi para anggotanya, bagi para membernya atau pengguna aktifnya. Dan juga ada modal usaha pinjaman dan bantuan dari pemerintah, which is ini modal usaha yang berupa pinjaman dan bantuan pemerintah ini sangat bersahabat, dan biasa kita kenal dengan KUR, Kredit Usaha Rakyat, dan kredit dari CSR lainnya, bantuan-bantuan dari lembaga swasta dan institusi lainnya. Nah, contoh yang cukup terkenal itu adalah KUR Kredit Usaha Rakyat dari BRI dan dari Bank Mandiri, di mana di sini pemerintah bekerja sama dengan BRI dan Bank Mandiri untuk menyalurkan kredit-kreditnya dengan bunga yang jauh lebih rendah dibandingkan bank-bank konfeksional. Mungkin bisa di-share untuk yang slide KUR BRI. Nah, di sini teman-teman bisa coba cek saja di www.kur.bri.go.id, di situ juga bisa kita lihat persyaratannya apa saja, data usaha, jenis usahanya apa, penghasilannya, biaya usaha, dan nomor rekening. Nah, itu bisa teman-teman dapatkan juga, bisa di-share langsung. Dan kemudian seperti biasa, menyertakan dokumen-dokumen pendukung seperti KTP, surat keterangan usaha, pas foto, kemudian juga surat izin usaha tentunya. Baiklah, boleh kita kembali lagi ke slide sebelumnya? Ya, terima kasih, Pro Lau. Dalam rangka untuk mencari pendanaan, selain tadi, sistem pinjam-pinjam tadi, kita juga bisa mencari investor, menggandeng investor untuk menjadikan mereka sebagai partner bisnis yang tepat untuk bisnis kita bertumbuh semakin besar lagi. Investor di sini bisa private investor, biasa kita kenal dengan angel investor juga, ataupun yang dalam bentuk institusi. Biasanya juga dalam disebut dengan venture capital, modal ventura. Nah, kelebihan mendapatkan modal melalui investor ini adalah resiko ditanggung bersama, berdasarkan kepemilikan modal tentunya. Dan tentunya juga tidak ada biaya bunga, cicilan, administrasi, dan penalti seperti ketika kita meminjam secara di bank-bank konvensional. Dan kemudian keuntungan yang ketiga adalah kita bisa mendapatkan mentor atau partner bisnis yang tepat untuk membantu usaha kita bertumbuh. Nah, kekurangannya itu adalah ada challenge, ada tantangan untuk membuat proposal dan menemukan investor yang tepat untuk kita. Nah, pertanyaan selanjutnya tentu adalah bagaimana kemudian kita bisa menemukan atau mendapatkan investor yang tepat buat kita. Nah, ada dua tips secara praktisnya ya. Pertama, perbanyaklah networking, relasi. Rajin-rajin mengikuti seminar atau workshop dari berbagai lembaga maupun perusahaan tertentu yang bergerak dalam industri serupa usaha kita. Kemudian yang kedua, kita siapkan rencana proposal bisnis kita dengan matang. Proposal dan bisnis plan itu kita perlu susun dengan rapi, sistematis, dengan proyeksi keuangan yang kita sudah bicarakan pada sesi sebelumnya. Kemudian juga kita detailkan juga sistem bagi hasilnya bagaimana. Yang perlu kita catat adalah kita perlu realistis dalam memberikan data dan gambaran tentang prospek bisnis kita ke depannya. Dan juga kita perlu realistis ketika kita membeberkan market atau pasar. Peluangnya bagaimana? Tantangannya apa? Dan kemudian detail laporan keuangannya. Nah, di sini kita perlu untuk berikan gambaran potensi bisnis ini secara rasional. Tidak memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi, karena kredibilitas kita ini dipertaruhkan di sini. Dan penting juga untuk kita menjalin komunikasi yang baik dengan calon investor kita. Bersikap jujur dan terbuka. Terutama kita terbuka pada feedback dan harapan dari calon investor. Dan kita juga perlu jelas untuk visi, misi, dan target dari usaha yang hendak kita jalanin. Dan kita bisa cek apakah kita punya kesamaan visi dan misi dengan calon investor tersebut. Nah, selain itu kita juga perlu melihat dari sudut pandang investor, karakteristik startup atau karakteristik UKM bagaimana yang menarik bagi mereka, bagi para angel investor atau investor institusi ini, untuk kemudian masuk menempatkan dananya. Ada dua karakteristik bagi suatu startup untuk supaya dia dilirik oleh para investor, yaitu pertama ada potensi yang besar untuk dapat dikembangkan lebih jauh. Potensi yang besar di sini maksudnya dia punya dampak yang besar, dia punya potensi untuk berdampak besar, berdampak luas bagi masyarakat. Dampak di sini bisa dampak ekonomi, dampak teknologi, sosial, dan lainnya, yang pastinya ini bisa membuat kebaikan atau perkembangan yang positif bagi masyarakat tanya. Kemudian yang kedua adalah punya visi-misi yang baik untuk perkembangan masyarakat luas dan dia mau untuk berproses lebih jauh, terbuka dengan perkembangan-perkembangan baru baik teknologi dan bisnis model. Dua hal tersebut menentukan karakteristik startup yang dilirik oleh investor, karena ini juga menentukan valuasi startup ke depannya. Ini valuasi ini loh yang sangat diminati oleh angel investor, yang mungkin pada saat ini belum dilihat, belum terlihat, tapi dia punya potensi untuk dikembangkan lebih jauh lagi. Nah, boleh ke slide terakhir, Brolau? Di sini kita bisa lihat bagaimana kita membuat proposal untuk kita bisa mengajukannya kepada para calon investor. Ada company profile, kinerja penjualan dan keuangan, kemudian juga usulan kerjasama yang kita perlu paparkan di sini, latar belakang tujuan, dan tadi potensi pasar, peluang, dan tantangan. Ya, 4P kita perlu jelaskan, perhitungan keuangan dan bagaimana skema bagi hasilnya. Dan baiklah, tadi angel investor tadi mengakhiri presentasi singkat dari saya, semoga apa yang tadi saya jelaskan bisa memberikan informasi mengenai jenis-jenis pendanaan, serta kekurangan dan kelebihannya yang mungkin sedang dibutuhkan oleh sahabat bisnis harus berhasil saat ini. Jadi akhir kata, mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Sukses untuk kita semua dan kembali ke Brolau. Terima kasih. Terima kasih untuk Coach Lia tadi pemaparannya luar biasa ya. Langsung to the point nih. Jadi kita masih ada satu lagi nih pembicara. Jadi beliau akan memberikan perspektif dari sisi yang lain, yaitu sisi Diamond Cutter. Sebelumnya saya perkenalin dulu, beliau bernama Rini Radikun, atau yang disapa Coach Rini. Beliau merupakan Direktur PT Catur Adi Mukti, dan juga Konsultan Pengembangan Koperasi dan UMKM. Dan pasnya beliau itu belajar coaching, sudah license ya, dari Landmark Education New York dan International Coaching Academy Melbourne. Oke, kita langsung sambut aja. Coach Rini, ayo silahkan Coach Rini. Bikan tepuk tangan. Oke, terima kasih Brolau atas kesempatannya. Jadi saya berterima kasih sekali dan senang sekali bisa berada di sini untuk bisa membantu teman-teman yang ingin mengembangkan usaha. Dan saya akan mencoba memberi tanggapan ya dari sisi Diamond Cutter. Jadi tadi mungkin Brolau sudah menjelaskan bahwa tujuan dari bootcamp bisnis harus berhasil adalah membantu UMKM. Dan dari pendekatan Diamond Cutter, kami percaya bahwa untuk berhasil dalam suatu usaha, kita perlu membantu usaha lain untuk berhasil. Jadi saya akan katakan bahwa ini bukan pendekatan yang berbeda, tapi pendekatan yang komplementari. Artinya melengkapi pendekatan yang konvensional. Jadi semua yang diajarkan oleh Coach Ria tadi perlu kita praktekan. Kemudian kita tambahkan dengan pendekatan Diamond Cutter. Makanya di sini saya coba tampilkan bagaimana pendekatan konvensional yang sudah dijelaskan oleh Coach Ria tadi. dan kemudian coba sebentar ya. Ya maaf. Tadi katanya ada suara feedback, jadi saya coba menghilangkan suara tersebut. Oke, saya kembali ya pada penjelasan saya. Oke, jadi ada pendekatan konvensional yang tadi sudah dijelaskan oleh Coach Ria, dan kemudian saya mencoba membahasnya dari sisi Diamond Cutter. Jadi kalau Coach Ria tadi mengatakan intinya kita ada sumber pribadi, dan kemudian ada pinjaman dan investor, tapi intinya secara umum, kita ingin mendapatkan pendanaan itu adalah kita ingin mendapatkan uang masuk, uang tambahan. Dan itu bisa dari berbagai sumber. Jadi kita ingin pendapatan kita bertambah. Nah itu yang bisa dilakukan oleh Diamond Cutter, cara Diamond Cutter, yang tadi sudah dijelaskan oleh Brolau, tentang give what you want. Jadi kita berikan apa yang kita mau. Kita ingin dapat uang masuk lebih banyak, ya kita memberi uang masuk lebih banyak kepada orang lain. Yaitu dengan cara kita lebih meningkatkan kemurahan hati kita, ya dengan banyak berdonasi, dengan memberi tips, dengan membantu orang yang kesulitan keuangan, dan sebagainya. Oke, itu secara umum untuk kemurahan hati. Kemudian kalau kita tadi bicara tentang sumber pribadi, yaitu tabungan, atau keluarga, atau teman, cara Diamond Cutter adalah kita bantu orang lain. Jadi siapapun, ya, bisa teman, bisa keluarga, pokoknya siapapun, dalam mengelola keuangannya dengan lebih baik. Ya, jadi dengan itu diharapkan nanti orang tersebut bisa meningkatkan tabungannya, dan itu juga akan membantu kita untuk bisa punya uang lebih, sehingga kita bisa menabung. Kemudian kalau dari sisi pinjaman, tadi disebutkan oleh Malia, Coach Lia, ya, tentang kita ke lembaga keuangan, atau kita juga mencoba program bantuan, ya, seperti tadi ada KUR, ya, ada CSR. Nah, itu kita bisa lakukan dengan membantu orang lain yang kesulitan keuangan, atau ingin meminjam uang. Ya, jadi kalau ada teman yang mau pinjam uang, itu kesempatan, loh, buat kita. Karena pada saat yang sama, itu sama aja kita membantu diri kita lagi, kalau suatu saat kita membutuhkan pinjaman, itu kita akan memendapatkan kemudahan. Ya, kemudian dari sisi investor, tadi dikatakan oleh Coach Lia, kita perlu membuat proposal, dengan perhitungan keuangan dan bagi hasil. Nah, pendekatan Diamond Cutter, yang pertama adalah kita mendengarkan dengan baik. Kalau ada orang yang mengajukan usulan, atau mengajukan pendapat, intinya adalah kita mendengarkan mereka dengan baik, dan usahakan sedapat mungkin untuk menyetujui apa yang mereka katakan. Ya, jadi kalau ada orang yang mengajukan usulan, katakan ya, sedapat mungkin. Karena itu nanti akan membantu kita pada saat kita mengusulkan sesuatu ke investor, mereka juga akan menyetujui usulan kita. Dan kemudian, kita bantu orang yang membutuhkan modal. Nah, di sini tidak perlu jumlah yang sangat besar, ya. Jadi, katakanlah mungkin ya, ada ibu warung yang kita kenal, dan kemudian dia sehari-hari untuk operasional usahanya, mungkin dia katakanlah dia butuh 1 juta. Kita bantu 100 ribu aja. Itu kita seungguhnya sudah menanam modal, dalam tanda kutip ya, cara Diamond Cutter. Jadi, kalau cara Diamond Cutter ini, seungguhnya kita tidak perlu mengeluarkan biaya tinggi. Ya, tapi dengan pendekatan seperti ini, itu akan kembali kepada kita. Ya, dan kita akan bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih besar. Jadi, mungkin ini sedikit gambaran umum, nanti kita bisa bahas lebih lanjut dengan Brolau. Tapi, setidaknya Anda bisa dapat bayangan, bagaimana kita bisa membantu orang lain dalam bisnis mereka, dan sebagai hasilnya adalah bisnis kita akan berkembang. Demikian Brolau, saya kembalikan ke Brolau. Oke, terima kasih banget ya, tadi Coach Rini untuk pembahasannya. Jadi, melihat dari perspektif yang lain ya, dengan cara disini. Di mana, prinsipnya adalah give what you want. Jadi, apa yang Anda inginkan, berikan terlebih dahulu, pastinya itu ya, untuk Coach Rini ya. Dan sekarang kita akan sedikit, mungkin kita bisa diskusi dulu, tapi hanya karena keterbatasan waktu, kita akan masing-masing ke Coach satu pertanyaan saja, boleh ya, gitu ya. Nah, saya akan ke Coach Lia dulu deh. Coach Lia, boleh dong, dinyalakan dulu mic-nya. Oke, Coach Lia, tadi kan kita dengar mengenai proposal ya. Nah, biasanya proposal itu kan kita harus pitching, kita harus preparing, gitu ya. Nah, menurut Coach Lia, apa sih yang harus ditambahin di proposal, supaya nantinya ketika kita presentasi ke orang, apalagi kita mau minta, supaya mereka jadi investor kita, gitu ya. Supaya dia itu yakin, gitu. Yakin dan benar-benar tidak ragu, gitu, untuk menanamkan, menjadi penanam modal di tempat kita. Apakah mungkin ada tips and trick untuk presentasi juga, gitu. Silahkan. Terima kasih, Bro Lau. Bro Lau bertanya sekaligus menjawab pertanyaannya, jadi terima kasih juga. Jadi memang betul. Jadi selain kita menyusun proposal, kemudian bisnis plan dengan begitu detailnya, tadi poin-poinnya ya, marketnya bagaimana, peluangnya bagaimana, tantangannya bagaimana. Nah, ketika kita sudah menyiapkan semua, tapi ketika kita eksekusinya tidak mantap juga, eksekusi dialog ini adalah bagaimana kita presentnya kepada calon investor itu. Dan bagaimana kita presentnya, apakah kita bisa dipercaya atau tidak, itu kan orang juga melihat bagaimana kita yakin, apakah kita punya keyakinan dengan bisnis yang kita jalankan ini. Karena apa ya, energinya itu akan keluar sendiri kalau kita punya keyakinan dengan bisnis yang kita jalani ini, dan kita mau mengajak orang lain untuk terlipat bersama-sama membangun bisnis kita. Nah, kalau kita sendiri tidak percaya, tidak begitu antusias, dan agak ragu-ragu dengan bisnis yang kita jalani, ketika kita present, ketika kita pitching ke calon investor, tentunya juga orang juga ini ya, energi itu nggak bisa bohong, tentunya juga orang bisa akan merasakan bahwa ini orang benar-benar percaya, benar-benar antusias dengan bisnisnya, atau dia hanya sekedar untuk bisnis, karena ya mungkin ada kepentingan keluarga juga di situ. Jadi benar memang kita butuh untuk presentasinya, bagaimana kita perlu untuk meyakinkannya, kemudian juga satu hal juga yang pasti, ya kita juga butuh intensi, ketika kita mau present, kita butuh intensi juga kan, intensi kita itu bagaimana, niat kita itu bagaimana, apakah kita memang benar-benar mau membantu orang lain untuk bersama-sama menjalankan bisnis kita, di mana visi dan visi-misi bisnis kita ini adalah visi-misi yang kita yakinin, bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada kita. Itu dari saya. Thank you, Bro Lau. Terima kasih untuk Coach Lia, dan sekarang kita beralih ke Coach Rini deh. Ya, Coach Rini sudah ready dong, kita diskusi sebentar ya. Coach Rini tadi yang dibilang kalau misalnya ada yang mau minjem duit, gitu ya, misalnya kita pinjemin, tapi kalau misalnya udah minjem duit, itu kan benar-benar suatu, gimana ya, itu beresiko juga, bisa merusak hubungan juga. Nah, kita kembali ke tadi presentasi dari Coach Lia juga ya, tapi itu di lain pihak bisa menanam bibit juga. Nah, gimana ya Coach Rini? Di lain pihak mungkin ada yang merasa kayak kalau meminjamkan duit, agak berat, tapi di lain pihak juga itu berbuat baik, bisa membantu dia, tapi kita nggak tahu apakah dia beneran butuh duitnya itu gimana. Gimana ya menurut nasihat Coach Rini ya? Oke, jadi Brolao, kalau dari pendekatan DC, kalau kita ingin, gini, pada saat kita meminjamkan uang ke orang lain ya, dengan senang hati, dengan ikhlas, dan benar-benar membantu orang itu, nanti suatu saat, pada saat kita membutuhkan untuk meminjam kepada orang lain, orang lain juga akan meminjamkan kepada kita dengan senang hati, dan dengan ikhlas. Jadi kalau mau kita berurusan dengan bank pun juga urusannya akan mudah. Nah, sekarang kita bicara tentang resiko. Kita tidak ingin kalau teman yang kita pinjamkan, itu nanti dia, kita susah nagihnya gitu kan. Atau memangnya, kalaupun kita nantinya ya, pinjam ke bank juga, kita juga tidak mau, kita kesulitan dalam membayar pinjaman kita. Nah, caranya adalah, kita sendiri harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Jadi, pada saat kita suka meminjam kepada orang lain, pastikan bahwa kita mengembalikan, dan mengembalikan dengan tepat waktu. Meminjam di sini bisa meminjam apa saja. Jadi, contoh paling gampang, yang kita sering lupa, dan sering tidak ngembalikan, yang saya tahu, kita suka pinjam pulpen. Iya tidak? Berolong langsung ketawa, teman-teman mungkin juga ketawa. Kadang-kadang kita suka ngerasa, ini kan cuma pulpen, pinjam ya, terus sudah kita pakai, lupa, kita tidak kembalikan. Nah, itu nanti bisa mengakibatkan, ke depan kalau ada orang meminjam sesuatu dari kita, mereka juga akan lupa. Jadi, kita pastikan deh, kalau kita pinjam sesuatu, walaupun itu mungkin kelihatannya barang yang remeh, apalagi kalau pinjamnya kelas berat ya, pinjam mobil gitu, harus, harus, harus kembaliin. Kalau kita tidak mau sesuatu yang buruk terjadi pada kita, di kedapan hari. Jadi, kurang lebih seperti itu gambarannya, kalau kita menjadi orang yang bertanggung jawab, dengan sendirinya, orang-orang lain juga akan menjadi orang yang bertanggung jawab kepada kita. Oke, terima kasih untuk Coach Rini. Jadi, apa yang kita mau, kita harus berikan dulu. Kita ingin orang meminjam itu bertanggung jawab, kita juga harus mulai dengan bertanggung jawab terhadap hal-hal yang kecil. Luar biasa ya. Terima kasih untuk Coach Leah dan Coach Rini. Oke, kita kembali lagi. Dan sebelum menutup, Jadi, bisa dilihat lagi di sini. Kalau misalnya teman-teman, mungkin bisa diarahin lagi ke slide. Di sini ada slide saya. Kalau misalnya untuk bisnis harus berhasil, bootcampnya dapat dilihat di YouTube, https.s.id slash bantu UMKM. Dan, kalau misalnya teman-teman mau menyumbang juga, bisa. Jadi, sumbangan masuk itu akan disalurkan ke usaha mikro yang membutuhkan dan dapat ditransfer melalui BCA, nomor rekening 822-1194-381 atas nama Megawati Agustin. Jika ada pertanyaan, hubungi MEGA di 0821-9954-2848. Terima kasih yang sudah join pada hari ini. Saya, Lawardi, mewakili seluruh tim dari Bootcamp Bisnis Harus Berhasil. Dan juga di sini, Coach Rini, Coach Leah, thank you banget untuk waktunya dan untuk teman-teman yang sudah join pada hari ini, mengucapkan terima kasih dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Jadi, jangan miss ya. Untuk semuanya, salam sukses dan pastinya, kita semua bisa berhasil. Kita pamit dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di episode berikutnya.